Di sini kita memiliki sebuah soal matematika, di mana terdapat sebuah kubus, kubus A, B, C, D, dan E, F, G, H. Terdapat titik P di tengah-tengah F, G, titik Q di tengah-tengah E, H. Di mana di sini juga terdapat sebuah sudut teta, yang merupakan sudut antara bidang A, B, G, H, dan sudut A, B, P, Q. Di sini ditanyakan tentu karena tan teta dari sudut tersebut. Di sini apabila kita bedah, berarti kita mendapatkan bidang A, B, G, H, dan bidang A, B, P, Q. Untuk mempermudah pencarian sudutnya, kita dapat menarik garis tengah. Dari titik O, kita misalkan titik O, dan ke bawah di garis A, B, kita misalkan titik R. Lalu dari garis G, di tengah-tengah E, kita misalkan titik S, kita hubungkan ke titik R. Sehingga didapatkan pola atau sudut di sini, sudut teta. Untuk mencari sudut teta, untuk mempermudah, kita lihat bidang A, E, H, D. Di mana terdapat sebuah dua segitiga. Yang pertama adalah segitiga D, A, H, dan yang kedua adalah segitiga Q, E, A. Di sini kita gambar dulu dan kita tuliskan sudutnya. Di sini adalah sudut D, di sini adalah titik A, dan titik H. Di sini, lalu di sini ada titik A, di sini titik E, dan di sini titik Q. Di sini kita lihat, D, A, dan H, D. Ini ada siku-siku di D, D, H, dan D, A adalah sisi yang sama panjangnya. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan seperti ini. Karena jumlah total segitiga adalah 180 derajat sudutnya, maka dapat kita cari untuk segitiga D, H, A. Di mana total sudutnya adalah 180 derajat, sama dengan sudut D berarti 90 derajat, lalu ditambah sudut dari D, A, H, dan ditambah sudut dari D, H, A. Di sini, karena kedua sudut sama, berarti kita dapat memisalkan menjadi sudut dari D, A, H dikali 2. Dapat kita coret, sehingga didapatkan sudut dari D, A, H adalah 45 derajat. Berarti di sini 45 derajat. Lalu kita mencari sudut di sini, untuk mempermudah. Kita lihat, QE memiliki panjang, karena kita tidak memiliki panjang, kita misalkan sebagai R, panjangnya adalah setengah R, lalu E, A adalah R. Maka dari itu, untuk mempermudah pencarian sudut ini, kita menggunakan tan. Tan dari A, berarti depan dibagi samping. Di mana depannya adalah setengah R, dan sampingnya adalah R. Sehingga kita lihat, apabila kita coret, maka tan A adalah setengah, satu per dua. Maka dari itu, sudut dari A sendiri adalah tan inverse dari satu per dua. Dapat kita tulis sebagai seperti ini, tan inverse satu per dua. Apabila menggunakan kalkulator, tan inverse satu per dua bernilai 26,57 derajat. Oleh karena itu, kita lihat, karena sudah mendapat dua sudut, kita lihat sudut dari E, A, D. Sudut dari E, A, D sendiri adalah 90 derajat. Kita sudah mendapatkan sudut dari D, A, H. Kita sudah mendapatkan sudut dari E, A, Q. Dan kita hanya tinggal mencari sudut dari Q, A, H. Sudut dari Q, A, H. Kita lihat, E, A, D adalah 90 derajat. Berarti, D, A, H adalah tadi 45 derajat. Ditambah, sudut E, A, Q adalah tadi 26,57 derajat. Dan menyesalkan sudut Q, A, H. Sehingga apabila kita pindah ruas, sudut Q, A, H sama dengan 18,43 derajat. Maka dari itu, tan teta. Kita cari tan teta. Berarti, tan dari 18,43 derajat, apabila dicari menggunakan kalkulator, akan bernilai 0,33. Oleh karena itu, dari soal ini, tan teta dari sudut bidang tersebut adalah senilai 0,33. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa. selamat menikmati